Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Cimahi menggelar rapi tes masal di pasar atas Kota Cimahi selasa kemarin. Dari ratusan orang, pelasan petugas Linmas turut mengikuti rapi tes yang digelar secara masal. Dari hasil rapi tes tersebut, satu orang pengunjung terkonfirmasi reaktif COVID-19 dan langsung dilakukan swab tes. Bertempat di parkiran pasar tradisional atas Kota Cimahi, Dinas Kesehatan Kota Cimahi menggelar rapi tes masal. Dari ratusan orang yang mengikuti rapi tes, belasan anggota Linmas pun turut berpartisipasi dalam kegiatan rapi tes masal tersebut. Rapi tes masal di pasar tradisional tersebut dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di pasar, terlebih pasar banyak mengundang kerumunan masa. Namun ironisnya, masih banyak warga yang abai tentang rapi tes tersebut, meski petugas sudah mengajak dan memberi tahukannya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Pratiwi mengatakan kegiatan rapi tes tersebut ditargetkan dapat mengetes 200 orang. Namun setelah dimelakukan pengetesan terhadap 100 orang lebih, satu orang pengunjung terkonfirmasi reaktif COVID-19 dan langsung dilakukan swab tes. Namun hasilnya belum dapat diketahui. Sementara itu, salah seorang petugas Linmas mengatakan, saat mengikuti rapi tes awalnya merasa takut. Namun demi faktor kesehatan, dirinya memberanikan diri untuk mengikuti rapi tes dengan hasil non-reaktif. Sebenarnya hasilnya non-reaktif, jadi kami bisa bergabung lagi sama rekan-rekan yang lainnya. Gimana Bu tadi pas ikut rapi tes ada rasa takut atau gimana Bu? Sedikit takut, kaget juga. Saat ini kasus COVID-19 di Kota Cimahi terdapat 583 kasus. Reaktif COVID-19 108, sembuh 457, dan 18 warga Cimahi meninggal akibat COVID. Kota Cimahi pun saat ini masuk dalam zona orange di wilayah Jawa Barat.